Sebanyak 28 tenaga medis di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, RSMP Sumatera Selatan dinyatakan positif COVID-19. Sejumlah tenaga medis terpapar setelah melakukan perawatan terhadap seorang pasien positif COVID-19. Repitas dilakukan kepada tenaga medis Rumah Sakit Muhammadiyah sebanyak 29 sampel dan dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan BBLK. Dari 29 sampel yang dikirim, 28 tenaga medis terkonfirmasi positif COVID-19. 28 tenaga medis yang terkonfirmasi terpapar COVID-19 setelah adanya seorang pasien positif COVID-19 yang dirawat pada 17 April lalu. Hal itu diketahui setelah manajemen memutuskan untuk melakukan rapid test kepada 29 tenaga medis yang diduga menjalin kontak langsung dengan pasien yang bersangkutan pada 20 April 2020. 28 tenaga medis itu terdiri dari 23 tenaga kesehatan dan 5 orang dokter. Dari 29 sampel yang dibawa ke pemeriksaan, ternyata 28 positif dan 1 negatif. Dengan rincian, 23 orang nakes kita, 1 pasien dan 5 dokter yang berpraktek di Rumah Sakit Muhammadiyah yang confirm positif. Mulai dari informasi tersebut diterima oleh semua nakes yang dinyatakan positif, telah kami lakukan isolasi terhadap mereka di Rumah Sakit, sewa pun ada sebagainya yang sudah selesai menjelit. Dari hasil tersebut, kami menggrafikan informasi bahwa berita yang benar bahwa 36 orang atau lebih yang positif COVID-19 di Rumah Sakit Muhammadiyah di Palembang adalah tidak benar. Tambahan lagi bahwa hingga saat ini semua nakes dalam kondisi yang baik tanpa gejala dan kami terus melakukan pemantauan terhadap kesehatan.